Assalamualaikum teman-teman oke langsung aja kita ke tutorialnya buka aplikasi CapCut pilih proyek baru masukin satu foto pilih tambah klik tambahkan audio pilih ekstrak masukin sonnya pilih impor suara saja terus kembali pilih rasio pilih 9 banding 16 pilih checklist perbesar dulu fotonya sedikit aja durasinya sampai akhir untuk akhirannya jangan lupa dihapus ya sekarang kalian bisa ke awalan pilih overlay pilih tambahkan overlay masukin mentahannya pilih tambah perbesar dulu kayak gini pilih campuran pilih percerah pilih checklist untuk durasinya sampai akhir ya nah sekarang kalian bisa salin fotonya terus klik foto yang pertama pilih fitur overlay sampai fotonya ada di bawah kalau udah pilih memotong pilih hapus latar belakang sampai ada love nya ya pilih goresan pilih yang goresan warna solid terus kalian tinggal pilih aja warnanya kalau udah pilih checklist nah sekarang kalian bisa ke awalan kembali pilih efek pilih efek video pilih tekstur pilih mozaik baik biru pilih checklist pilih objek pilih semua video pilih checklist pilih sesuaikan untuk keterangannya udah aku simpan di sini ya kalau udah pilih checklist durasinya sampai akhir sekarang untuk cara uploadnya save dulu nah kalian bisa pilih lewati checklist fotonya aja ya oke untuk hasilnya kalian bisa cek aja di deskripsi ya teman-teman sekarang aku jelasin versi yang kedua pilih proyek baru terus kalian bisa masukin satu foto pilih tambah pilih tambahkan audio pilih ekstrak masukin soundnya pilih import suara saja kalau udah kembali pilih rasio pilih 9 banding 16 pilih checklist klik fotonya pilih edit pilih pangkas pilih 9 banding 16 pilih checklist berbesar fotonya kayak gini durasinya sampai akhir ya untuk akhirannya jangan lupa dihapus sekarang kalian bisa ke awalan pilih efek pilih efek video pilih bagi pilih yang empat layar pilih checklist durasinya sampai akhir sekarang ke awalan lagi pilih efek video pilih lensa pilih kabur pilih checklist pilih sesuaikan intensitasnya 10 pilih checklist untuk durasi efeknya sampai akhir sekarang ke awalan lagi kembali pilih overlay pilih tambahkan overlay masukin foto yang sama pilih tambah durasinya sampai akhir ya Nah kalau udah kalian bisa pilih tutupi terus pilih yang persegi panjang nah tanda panahnya keatasin terus tanda panah yang disamping ke sampingin pokoknya ikutin fotonya terus klik yang ini keatasin sampai melengkung kalau udah pilih checklist perkecil fotonya terus keatasin kayak gini ya sekarang ke awalan lagi pilih tambahkan overlay masukin mentahan yang ini pilih tambah perkecil terus simpan dibawah kayak gini ya untuk durasi mentahannya sampai akhir Hai ini mentahannya udah transferan ya kalau udah ke awalan lagi kembali pilih efek pilih efek video sama aja kayak tadi pilih tekstur pilih mozaik biru pilih checklist durasinya sampai akhir pilih objek pilih semua video pilih checklist pilih sesuaikan untuk keterangannya udah aku simpen disini kalau udah pilih checklist Oke sekarang untuk cara uploadnya kalian save dulu Nah sama kayak tadi ya kalian bisa pilih lewati checklist fotonya aja ya langsung aja aku jelasin versi yang ketiga biar gak kelamaan pilih proyek baru masukin satu foto pilih tambah pilih tambahkan audio pilih ekstrak masukin soundnya pilih import suara saja kalau udah kembali pilih rasio pilih 9 banding 16 pilih checklist durasi fotonya sampai akhir akhir untuk akhirnya jangan lupa dihapus sekarang klik fotonya pilih edit pilih pangkas Nah untuk ukurannya kira-kira segini kalau udah pilih checklist Oke sekarang kalian bisa ke awalan pilih efek pilih efek video pilih bagi pilih bagi pilih 4 layar pilih checklist durasinya sampai akhir klik fotonya perbesar fotonya sedikit aja terus keatasin kayak gini ya Oke sekarang kalian tinggal salin aja foto yang di atas ini terus kalian bisa klik foto yang disalin pilih fitur overlay sampai fotonya ada di bawah kedepanin kayak gini ya fotonya perkecil terus simpan di sebelah sini ya sekarang salin lagi fotonya terus kalian bisa simpan di bawahnya kayak gini nah kalian bisa geser fotonya ke sebelah kanan kayak gini ya Oke sekarang kalian bisa ke awalan lagi pilih tambahkan overlay masukin mentahannya pilih tambah durasinya sampai akhir ya terus kalian bisa pilih edit pilih pilih pangkas nah kalian tinggal pilih aja mau pakai yang mana ya pilih checklist terus love nya perkecil keatasin kepala kayak gini ya temen-temen Nah kalau udah kalian tinggal salin aja mentahan yang ini terus kebawahin kayak gini nah simpan di fotonya kayak gini ya Oke kalian tinggal salin aja sampai ke enam fotonya ya temen-temen kalau udah ke awalan lagi kembali pilih efek pilih efek video sama aja kayak tadi pilih tekstur pilih mozaik biru pilih checklist durasi sampai akhir pilih objek pilih semua video pilih checklist pilih sesuaikan untuk keterangannya udah aku simpen disini kalau udah pilih checklist Oke untuk cara upload ke templatenya save dulu terus di bagian overlay ini kalian bisa checklist semua love nya ya Nah kalian checklist mentahannya aja terus pilih berikutnya di bagian yang video ini kalian checklist fotonya ya Oke udah kayak gitu aja untuk hasil akhir dari video aku ada di deskripsi karena disini copy lagi ya segitu dulu tutorial dari aku abone ol